Seorang tentara pasukan pendudukan Israel dilaporkan di foto mengenakan seragam beremblem di lengan yang menggambarkan peta Israel Raya selama operasi militer mereka di Gaza. Peta tersebut hanya mencakup Israel, tapi juga wilayah yang luas dari negara-negara tetangga, termasuk Jordania, Palestina, Lebanon, hingga sebagian Suriah, Irak, Arab, Saudi, dan Mesir. Emblem itu terlihat jelas di lengan peracuri tersebut. Gambar tentara dengan tambalan kontroversial itu muncul di media sosial dan dengan cepat memicu badai reaksi. RNTV melaporkan, para kritikus berpendapat kalau peta tersebut mencerminkan agenda ekspansionis yang mengingatkan pada ambisi kekaisaran dalam sejarah, sehingga membandingkannya dengan konsep Lebensraum atau ruang hidup yang diusung Nazi Jerman. Konsep Israel Raya berakar pada penafsiran tertentu terhadap ideologi Sionis yang menyatakan kalau tanah perjanjian terbentang dari Sungai Nil di Mesir hingga Sungai Efrat di Irak. Penafsiran ini pun menjadi bahan perdebatan sejak berdirinya negara pendudukan Israel. Oleh para pendukungnya, konsep ini dipandang sebagai pemenuhan nubuatan agama. Sedangkan, para kritikus dan penentang konsep tersebut mengutuknya sebagai pembenaran untuk perluasan wilayah dengan mengorbankan kedaulatan negara-negara tertangga. Hizmullah Lebanon menerbitkan rekaman video yang diambil oleh drone pengintai udara Hupo di wilayah utara Palestina yang diduduki dan pelabuhan Haifa pada selasa 18 Juni. Drone Hupo itu diklaim kembali ke Lebanon tanpa terdeteksi oleh tentara pendudukan Israel. Video berdurasi 9,5 menit itu menunjukkan gambar-gambar lokasi sensitif militer Israel di Haifa. Terlihat kapal tanker minyak dan energi di laut, lalu pabrik kimia dan kapal perang angkatan laut, serta pangkalan militer berada di area tersebut. Hizmullah menjelaskan video itu direkam oleh drone mereka yang mampu melewati sistem pertahanan udara musuh dan kembali tanpa terdeteksi. Sementara itu, media-media Israel mengatakan video tersebut yang diterbitkan oleh Hizmullah lebih meresahkan sejak awal perang terbaru pada 8 Oktober lalu. Secara detail, video tersebut pertama kali memperlihatkan drone Hizmullah terbang di atas kompleks industri militer milik Rafael Advanced Defense System. Kompleks ini mencakup banyak pabrik, gudang, dan lapangan pengujian, di mana komponen sistem pertahanan udara diproduksi dan dirakit. Terutama Iron Dom dan Slempang David atau David Sling, dua sistem pertahanan udara andalan Israel. Menurut Hizmullah, talasan tersebut sangat vital dan sensitif dan menempati area seluas kurang lebih 6,5 km persegi, berjarak 24 km dari perbatasan Lebanon-Palestina. Terima kasih telah menonton! Israel memperingatkan Hizmullah akan potensi perang total setelah kelompok tersebut mengintai situs militer Tel Aviv di Haifa pada selasa 18 Juni. Militer Israel juga menyetujui rencana operasional baru untuk serangan di Lebanon serta meningkatkan kesiapan pasukan di lapangan. Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengatakan bahwa keputusan perang habis-habisan dengan Hizmullah di Lebanon akan segera diambil. Ini terjadi setelah dirilisnya tekaman video dari drone pengintai Hizmullah yang terbang di atas kota Haifa di utara. Video itu mencakup gambar-gambar situs sensitif dan lingkungan sipil Israel. IDF mengatakan para jenderal mengadakan penilaian di mana rencana operasional untuk serangan di Lebanon disetujui, termasuk mempercepat kesiapan pasukan mereka di lapangan. Hizmullah telah mengirimkan drone pengintai dan penyerang ke Israel dalam 8 bulan terakhir saat mereka saling baku tembak dengan IDF bersamaan dengan perang di Gaza. Akademisi dan pakar strategis Lebanon, Ali Darbach, mengatakan Hizmullah memiliki kekuatan militer yang belum diungkapkan. Menurutnya, kelompok Lebanon tersebut akan menunjukkan senjata-senjata yang lama terlebih dahulu. Para ahli juga menilai Hizmullah menggunakan kombinasi taktik untuk menghindari drone mereka terdeteksi, termasuk terbang rendah dan menggunakan berbagai saluran untuk menghindari gangguan teknologi. Meskipun sekitar 150 drone telah dicegat, yang lain berhasil mencapai sasarannya, dan para pejabat Israel telah mengungkapkan bahwa mereka telah mulai menghabiskan jutaan shekel untuk melawan ancaman drone. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tentara Israel dan badan intelijen ternyata telah mengetahui rinci tentang rencana Hamas untuk menyerang Tel Afif beberapa minggu sebelum serangan tanggal 7 Oktober. Unit intelijen sinyal militer Israel menyusun laporan tersebut pada bulan September, kurang dari sebulan sebelum Hamas menyerang. Dikatakan bahwa dokumen intelijen unit 8200 mencakup pencian pelatihan pejuang elit Hamas untuk penyanderaan dan rencana penggerbekan terhadap posisi militer serta komunitas Israel di Israel Selatan. Laporan dari Khan News mengatakan militan Palestina bermaksud menyandera ratusan orang dan diperkirakan sekitar 200 hingga 250 orang. Khan mengatakan latihan tersebut mencakup simulasi penggerbekan terhadap pos-pos militer di kibut skim, penculikan tentara dan warga sipil, serta cara menahan para tawanan setelah mereka memasuki jalur Gaza. Menurutkan, mengutip pejabat keamanan yang tidak disebutkan namanya, laporan tersebut diketahui oleh pejabat intelijen di Divisi Militer Gaza dan Komando Selatan. Diduga kesalahan persepsi dalam Lembaga Keamanan Israel, serta kemungkinan kelalaian pejabat senior adalah alasan utama mengapa peringatan Divisi Gaza tidak ditindak lanjuti. Politisi Israel telah menolak seruan untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kegagalan intelijen seputar serangan Hamas. Sementara Perdana Menteri Benyamin Tanyahu bersikeras bahwa penyelidikan resmi harus menunggu sampai perang selesai. Terima kasih telah menonton!